Pernahkah Anda kebingungan dan mengalami saat pergantian pin di mesin ATM tulisannya transaksi gagal harap gunakan pin yang berbeda dari 3 pin sebelumnya? Jadi harus bagaimana apabila Anda melakukan transaksi pergantian pin di mesin ATM dan tulisannya gagal seperti ini, Anda tidak perlu khawatir. Kita bisa menyelesaikan seperti di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel Sulawetan. Halo teman-teman, apakah pernah sempat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimulakan rejakinya amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Sulawetan akan berbagi informasi tentang cara ganti pin di mesin ATM. Di mesin ATM bank BRI, semuanya bisa mengganti pin, baik mesin ATM tulisannya maupun mesin ATM untuk tarik pengis seperti ini. Apabila teman-teman ingin mengganti pin di mesin ATM, Anda tinggal datang ke mesin ATM. Sebelum Anda datang ke mesin ATM, Anda sebaiknya siapkan 6 digit kodok pin yang ingin Anda ganti, jadi Anda tidak berpikir lagi di mesin ATM. Tapi sebelum saya lanjutkan tutorialnya, mohon dukungannya teman-teman untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya terlebih dahulu agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari Sulawetan yang terbaru. Kalau sudah, kita langsung saja menuju caranya seperti berikut ini. Pertama, Anda masukkan kartu ATM. Kartu ATM yang berjip di depan. Selanjutnya, langkah pertama Anda pilih bahasa Indonesia. Dan di sini Anda masukkan pin lama Anda. Selanjutnya, di layar monitor ada pilihan penarikan dan ada pilih menu lainnya. Anda langsung saja pilih menu lainnya. Di sini ada tulisan ubah pin. Anda cari tulisan ubah pin. Selanjutnya, di sini Anda masukkan pin ATM lama Anda. Nah, yang kedua Anda baru masukkan pin baru. Usahakan pin baru ini pin yang belum pernah Anda gunakan. Coba kita masukkan pin ya. Nanti keterangannya seperti apa. Dan yang ketiga, masukkan pin lagi. Kita ulangi pin baru Anda. Ingat, pin baru harus Anda ingat. Selanjutnya, nah di sini ada tulisan transaksi gagal. Harap gunakan pin yang berbeda dari tiga pin sebelumnya. Saya masukkan pin yang pernah saya gunakan sebelumnya. Jadi tulisannya langsung tidak bisa. Jadi kalau seperti ini, kita ulangi dari awal lagi. Kita tombol ya. Dan Anda masukkan pin lamanya. Selanjutnya, seperti tadi kita pilih menu lainnya. Anda pilih menu ubah pin. Anda masukkan pin lama lagi. Dan selanjutnya, di sini Anda tinggal membuat pin baru Anda. Gunakan pin yang mudah Anda ingat. Dan usahakan jangan menggunakan pin standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau menggunakan pin yang pernah Anda gunakan. Minimal tiga pin beda dengan pin lama Anda. Silahkan masukkan pin. Selanjutnya, Anda masukkan pin untuk konfirmasi. Dan nanti otomatis pin ATM Anda akan berubah. Dan nanti otomatis pin Anda bisa digunakan kembali. Nah, mudah-mudahan info kali ini berguna, bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan untuk mendukung channel ini semakin lebih banyak, jangan lupa Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.